Teman-teman semua, ini, apakah semuanya, kayaknya ada yang dari umum ya, kalau fix dari mahasiswa saya jadi merasa mudah. Ada yang umum, ada yang umum. Ada yang umum ya, iya, iya, iya. Senang sekali bisa hadir di sini berbagi apa yang saya sedikit tahu ya tentang videografi. Saya langsung aja share screen, sambil boleh dong di kolom chat teman-teman menuliskan harapannya, pengen apa sih ikutan ini, pengennya bisa dapat apa dari pertemuan ini gitu ya. Apakah sudah terlihat? Iya, Bu, sudah. Awalnya saya dikontak sama Pak Amin ya untuk mengisi perkuliahan pagi ini. Waktu itu saya, dugaan saya sih karena Pak Amin pernah melihat saya pernah bikin satu pekan virtual tour ya, yang membawakan itu anak-anak remaja, SMP dan SMA, di mana waktu itu saya tugaskan, mereka ini tergabung di Heroes Project, saya tugaskan mereka untuk mengeksplor apa yang bisa dijadikan wisata di kota mereka masing-masing, karena mereka dari kota yang berbeda-beda ya. Saya cerita dulu sedikit tentang background, saya hadir di sini gitu. Dugaan saya begitu ya. Oh betul, dugaan saya betul. Kemudian saya juga tidak menyangka bahwa saya memberi challenge anak-anak SMP, SMA itu untuk mengeksplor di wilayah mereka terkait dengan tour wisata, wisata virtual ya. Wisata virtual atau virtual tour. Karena kita sekarang mau tidak mau, memang budaya kita adalah screen culture ya, budaya layar. Yang mana untuk tujuan edukasi, tujuan wisata, tamasya gitu ya, bersenang-senang, atau tujuan bersosialisasi, itu kita lebih banyak di layar gitu. Karena kondisi membuat kita demikian. Itu saya melihat di situ ada peluang. Saya challenge mereka untuk bikin dan berhasil. Saya juga setengahnya juga takjub juga, mereka mampu. Saya tidak memberi sesuatu yang spesifik gitu. Tapi saya minta mereka untuk create sendiri, menjadi kreatif gitu ya. Bisa wisata alam, bisa wisata budaya, bisa wisata experience kayak nyemplung ke sungai. Itu ada yang bikin nyemplung ke sungai, eh ternyata di sungai dia menemukan banyak renik-renik gitu ya, banyak hewan-hewan kecil yang jadi satu parameter bersih atau tidaknya sungai itu. Kayak gitu-gitu tuh jadi menarik ketika dikemas menjadi sebuah entertain, sebuah hiburan ya. Saya langsung masuk. Nah di sini kita bicara peluang ekonomi. Biasanya kalau ngomongin ekonomi ini orang maju gini, wah apa tuh gitu kan. Menarik gitu kan. Ya memang ada peluang ekonomi dari videografi atau pembuatan video ya. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama selama punya smartphone. Saya pikir smartphone bukan barang mewah, hampir semua orang punya smartphone gitu ya. Cuman bagaimana modal smartphone ini bisa menjadi peluang ekonomi. Nah itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Syaratnya ada. Jadi ada empat syarat yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah peka sama sekitar. Kalau kita nggak peka ya lewat aja. Padahal banyak sekali konten atau bahan ya, material yang bisa kita eksplor. Kalau kita peka terhadap sekitar. Kemudian yang kedua adalah modal mampu menganalisa. Kalau di sini mahasiswa geofisika, wah udah keren-keren ya. Sudah mahasiswa itu sudah punya kemampuan analitis gitu. Nah menganalisa dari apa yang ditangkap dari sekitar tadi, dianalisa. Kemudian kita juga butuh skill sama kreativitas untuk mengolahnya menjadi sebuah video. Lalu yang juga penting, meskipun kita punya semua modal itu, mulai dari modal smartphone, modal kepekaan, mampu menganalisa. Bisa kita punya skill dan kita kreatif, kalau nggak punya kemauan bergerak gitu ya, yaudah nggak akan jadi apapun. Tidak ada peluang ekonomi di situ ya. Kemauan itu juga satu modal penting. Saya kupas satu persatu di sini. Pekas sekitar adalah kemampuan untuk melihat, mengamati, mencermati potensi alam atau potensi lain di sekitar kita. Semua hal itu memiliki potensi digali di kedalamannya ya. Setiap hal itu punya kendalaman yang bisa dikupas. Nah, modalnya apa nih untuk bisa peka sama sekitar? Ayo metuwa dolan rek gitu. Jadi nggak di rumah aja, nggak di kamar aja, tapi kita juga keluar. Kalau PPKM kan yang nggak boleh deket-deketan ya, nggak boleh berdekatan, nggak boleh kumpul-kumpul untuk keamanan. Tapi kalau kita keluar sendiri atau berdua sama saudara gitu, saya pikir bisa tetap aman, main, bergaul. Itu juga satu modal untuk bisa peka terhadap sekitar. Kemudian analisa. Oh ya, peka sekitar tadi juga gini. Kita kan punya kemampuan melihat ini kan ke depan sama ke samping ya. Kalau pun kita, saya sekarang melihat ke layar gitu, ke depan komputer saya. Tapi saya bisa melihat tuh jendela sebelah kiri saya kebuka, sebelah kanan saya ada apa. Itu kan kelihatan. Tapi kalau di frame, kalau di bingkai dengan kamera gitu, itu kan nggak semuanya kelihatan, cuma yang ada di dalam frame itu saja. Nah ini kita, kepekaan ini juga perlu dilatih untuk melihat framing gitu ya, frame-frame got kotor. Bisa jadi gambar yang indah, kalau kita melihat got kotor, jelek gitu, jelek aja. Tapi kalau kita tahu framenya, sementara kita mau mengupas ya tentang got yang kotor itu. Kita kan butuh gambar got kotor. Kalau kita bisa tahu angle ya, angle dalam frame itu bisa aja gitu. Nah ini kepekaan itu juga perlu dilatih. Kemudian berikutnya kemampuan menganalisa. Kalau kita sudah menemukan sebuah obyek yang mau kita eksplor, mau kita kupas, ini adalah satu kemampuan untuk bertutur gitu ya. Karena video itu kan sebetulnya kita sedang bertutur dengan media, video gitu. Nah kemampuan analisa pakai rumus jurnalistik, 5W, 1H gitu ya. Ini standar, standar tapi kepakai di mana-mana. Yang dibutuhkan untuk bisa menganalisa, ya miliki referensi bacaan, tontonan, kemudian rajin-rajinlah mencatat apa yang kalian dapatkan gitu ya. Temuan-temuan itu sebetulnya ada setiap hari. Kalau kita mau mencatat ya, menjadikan temuan kita hari ini sebuah value atau sebuah nilai, bisa dibilang harta. Kita dapat sesuatu insight hari ini, kalau kita nggak catat kita lupa tuh gitu. Nah itu bisa kita rangkai dalam rangka, kita bisa merangkai itu semua dalam rangka menganalisa obyek yang kita tentukan, kita pilih gitu ya. Kemudian merencanakan dari analisa ini, kita merencanakan proses kreatifnya seperti apa. Nah kemudian kreatif, kreatif di sini kita bicara tentang konteks dan konten. Eh saya salah tulis nih, konteks dan konteks. Maksudnya konten dan konteks. Konten itu artinya isi, isinya kita mau bicara apa, materi apa yang mau kita gali. Di sini analisanya apa, hasilnya, itulah kontennya yang mau kita tampilkan. Kemudian bicara tentang konteks. Konteks itu kemasannya. Kalau bicara video ya nanti tampilannya seperti apa, gayanya mau bagaimana, warnanya apa, kemudian kecepatan gerak kameranya seperti apa gitu. Mood apa yang ingin ditampilkan. Ketegangan atau kedamaian atau ketenangan atau apa. Nah ini konteksnya. Konten sama konteks bisa berbeda. Kemudian apa yang dibutuhkan. Tentu saja kembali untuk konten adalah bacaan. Untuk konteks ya, banyak-banyak menonton, punya referensi bermacam genre ya, bermacam jenis tayangan. Baik film fiksi atau film non-fiksi atau dokumenter. Kemudian untuk jadi kreatif butuh latihan, praktek-praktek-praktek gitu. Nah kemudian masuk ke sesuatu yang lebih berat lagi ya, skill videografi. Di sini yang dibutuhkan adalah kaedah sinematografi. Betul bahwa semua orang itu sekarang bisa bikin video. Betul banget. Konten kreator di Youtube, di TikTok, rame juga gitu ya. Rame juga. Tapi apakah mereka menggunakan kaedah sinematografi? Enggak ternyata. Enggak juga gitu. Sebagian kecil yang menggunakan kaedah sinematografi. Ternyata bisa bikin video tanpa kaedah sinematografi bisa. Tapi mesti tahu apa yang menarik untuk digali. Misalkan yang bikin kontennya Maya Estianti. Enggak usah ngomongin kontennya apa. Maya Estiantinya aja sudah jadi kayak gula ya. Gula yang disemutin. Semutnya itu datang banyak. Semutnya itu maksudnya follower atau apa. subscriber gitu ya. Nah, kalau kita mau punya value lebih dalam membuat video, tentu modalnya adalah pemahaman atau kemampuan atau punya skill videografi ini. Kaedah sinematografi. Saya bagi dalam tiga. Ini kan ada sekolahnya ya, ada kuliahnya. Di IKJ, kalau yang paling tua di Indonesia itu di IKJ. Itu empat tahun untuk S1 film. Nah, ini kita dalam tiga jam mudah-mudahan setidaknya teman-teman yang hadir di sini jadi better gitu ya dibandingkan konten kreator yang gak ngerti ini nih gitu ya. Oke, ada tiga besar saya bicara di kaedah sinematografi ini. Ada narasi. Narasi itu atau bisa dinarasikan dengan suara. Bisa juga dinarasikan dengan caption atau tulisan-tulisan kecil gitu ya. Di sini adalah seni bertutur. Film itu seni gitu ya. Seni yang mengandung seni-seni turunan, bukan seni asli. Kalau seni asli kan seni rupa, seni suara. Nah, kalau di film itu semua seni terangkum. Semua seni masuk di sini. Termasuk seni sastra, seni bertutur, seni bercerita. Di poin pertama ini kita bicara tentang narasi atau caption dalam bertutur. Nah, itu yang perlu kita siapkan adalah konsepnya. Konsepnya mau kayak apa nih gitu. Misalkan contohnya, boleh cek dong, kalian ada ide apa nih? Kalau bicara pekas sekitar. Sambil jalan, kita sambil praktek ya. Ingat yang tadi pekas sekitar. Apa nih yang menurut teman-teman di sini menarik untuk dieksplore ada di sekitar teman-teman? Silahkan di kolom chat diisi. Ide-nya apa? Dapat ide apa? Tentang apapun itu. Kemudian ini bicara tentang cara bertutur. Satu, tentukan dulu konsepnya. Durasinya mau berapa menit? 90 menit atau 1,5 jam? Atau 30 menit? Atau 15 menit? Atau 10 menit? Atau 3 menit? Nah, karena dari durasi kita kan akan tahu nih bagaimana kita merangkainya nanti. Kemudian gayanya. Mau gaya apa? Mau gaya kekinian? Mau gaya klasik? Mau gaya apa? Dengan kecepatan yang bagaimana? Mood apa yang ingin ditampilkan? Ini bicara tentang gaya ya. Mood apa? Mood prihatin atau mood bersemangat. Itu menyangkut di poin pertama tadi ya. Kemudian kita mesti tahu audiens dari video yang kita buat itu siapa. Orang tua, parents gitu. Maksudnya orang-orang yang sudah memiliki anak. Atau anak-anak. Atau pekerja gitu ya. Para pekerja. Nah, itu menentukan gaya tuh. Kalau kita tahu audiens kita, itu akan menentukan gaya apa yang mau kita pakai dalam video tersebut. Genre-nya. Apakah jatuh ke horror atau jatuh ke komedi atau ke drama romance atau apapun. Itu termasuk di dalam narasi atau bertutur. Kemudian ditentukan. Apakah ini menjadi video fiksi atau video non-fiksi? Fiksi itu boleh sambil nanya ya. Jika ada saya kecepatan, tolong diingatkan. Atau jika ada pertanyaan sebelum lupa, boleh ditulis dulu di kolom chat sambil saya lanjut. Karena kalau lanjut pertanyaannya kelupaan, biasanya ikut lupa. Kemudian fiksi non-fiksi. Fiksi itu adalah sebuah film dengan isi kontennya itu dibuat-buat. Sinetron, film, seris, drama Korea, itu semua fiksi. Kalau non-fiksi itu masuk ke dokumenter, news, atau berita, reportase, program TV itu bisa jadi non-fiksi. Kemudian ada alur kita tentukan tuh bertutur kita alurnya mulai mana. Apakah alur maju, atau ada nanti flashback tuh di tengah-tengahnya. Atau alurnya dari hari ini ke belakang. Itu bisa dijadikan satu hal yang perlu diperhatikan untuk membuat narasi atau caption. Nah kurva emosi, kurva emosi juga itu di alur ya. Kita lakukan di alur. Di awal saya ingin membuat penontonnya tercengang. Tercengang, kaget, atau terperanjat. Itu sebetulnya satu tips ya, satu tips. Perhatikan deh sama teman-teman semua. Kalau nonton film pasti di awal-awal tuh 3 menit pertama itu pasti sesuatu yang bikin orang mau melanjutkan nontonnya. Tapi kalau di awal udah membosankan, orang nggak akan melanjutkan sampai akhir. Jadi alurnya dibuat, diciptakan di awal supaya membuat orang tercengang itu apa yang mau ditampilkan. Nah itu dibuat di alur. Kurva emosi, kemudian pesannya jelas. Ini saya mengkritisi teman-teman film yang saya tahu ya di Surabaya. Gambarnya bagus-bagus. Tapi pesannya nggak jelas. Jadi kemampuan untuk naratif ya, menjadi tontonan yang naratif itu tidak mudah. Banyak orang yang bisa bikin gambar bagus tapi nggak menyampaikan pesan apapun. Jadi film ini ngomong-ngopotong. Itu orang banyak. Banyak saya lihat teman-teman begitu. Lalu masuk ke penulisan skrip. Ditulis ya, gagasannya ditulis dalam bentuk yang mudah dipahami untuk langsung dieksekusi dalam gambar. Dari sini ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut ke poin gambar berserita. Silahkan teman-teman jika saya mau ditanyakan. Semoga nggak nanya karena jelas ya. Karena sudah jelas. Oke. Kemudian saya lanjut ke gambar berserita ya. Nah gambar berserita, gambar ini krusial. Krusial karena yang ditonton oleh orang adalah gambarnya ya. Di dalam gambar itu kita bicara tentang angle. Angle itu bagaimana sebuah obyek di syuting. Diambil gambarnya. Kayak eh di belakang saya ini angle apa nih? Ini high angle ya. Jadi kameranya dari atas. Sehingga bibir, bibir, apa namanya, bibir cangkir itu terlihat. Terlihat tuh ya. Kalau angle-nya eye level, ada eye level itu berarti sejajar dengan mata. Kalau high angle itu kameranya lebih tinggi dibanding obyeknya. Kalau eye level itu sejajar. Kalau sejajar berarti kalau teh di atas, di belakang saya ini, berarti isi tehnya itu hanya terlihat dari samping aja. Nggak ada yang terlihat dari atas ya. Ada lagi low angle. Low angle itu berarti dari bawah. Kameranya lebih rendah dibandingkan obyeknya. Kemudian komposisi. Komposisi apakah obyeknya di tengah, apakah obyeknya di pinggir, atau obyeknya di atas, atau di bagian bawah dari frame. Kita bicaranya frame ya. Ini semuanya perspektif kita sudah by frame. Kemudian framing. Kita mau memframe seberapa. Kalau tadi saya bilang, kalau mata kita, saya bisa lihat lurus ke depan, tapi saya tahu di kanan-kiri saya ada apa. Tapi kalau dalam framing kan enggak. Biasa gitu. Kemudian type of shot. Type of shot itu apakah obyek diambil secara close up, atau secara full shot. Full shot itu dari ujung kepala, kalau manusia ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kita bicara alam, ya dari jauh long shot. Itu type of shot. Long shot dari jauh kita melihat ada gunung. di tengah-tengah gunung itu ada awan, gitu ya. Awan-awan putih, gitu. Itu long shotnya. Begitu kita masuk ke medium shot, artinya kita sudah lebih dekat. Kamera jaraknya lebih dekat dengan awan-awan tadi, gitu. Kalau tadi kita melihat masih jauh, gitu. Kalau medium shot, kita kameranya letaknya lebih maju dengan obyek. Close up lebih maju lagi. Itu adalah type of shot. Sebaiknya dalam sebuah video itu terdiri dari macam-macam type of shot. Supaya penonton tidak jenuh. Jadi matanya penonton kita beri hiburan dengan berbagai macam type of shot. Tipe of ukuran gambar, ya. Type of shot. Kemudian movement. Movement ini ada yang kamera movement, artinya kameranya yang bergerak. Tapi ada juga yang obyeknya yang bergerak, gitu ya. Kalau obyeknya yang bergerak, biasanya ya apa? Binatang atau manusia, gitu. Tapi kalau alam, ya yang bergerak tentunya kameranya ya. Kalau gunungnya gerak, bingung, gitu, nanti. Gitu. Kemudian bicara pencahayaan. Ini juga di dalam gambar. Pencahayaan ya kalau pencahayaannya gelap, ya itu akan mengganggu. Kecuali dalam konsep memang dibikin gelap. Dibikin gelap dalam konsep itu bisa. Bisa. Tapi yang nggak full semua gambar gelap, pasti akan ada namanya siluet atau sesuatu yang ditampilkan dalam shadow, ya. Bershadow. Bayangan-bayangan. Itu bisa jadi gambar yang bagus asalkan tahu, gitu, bagaimana penempatan lightingnya atau pencahayaannya. Terus yang berikutnya adalah obyek. Obyeknya mesti jelas. Ini kejadiannya nyuteng apa sih? Obyeknya nggak jelas, gitu. Itu juga jadi kendala. Gambar ku, buah ku, tapi ono okone, gitu. Apanya, gitu. Yang mau dijadikan point of view, point of interest, atau sesuatu yang memang itu yang mau di di apa, di expose, ya. poin kedua selesai ada pertanyaan, kah? Kayaknya udah pada pinter, nih. Alhamdulillah, kalau sedikit yang nanya. Bukan sedikit, nggak ada yang nanya, malah. Wah. Ayo, ayo, ayo. Udah jelas atau nggak jelas? Ini kan saya jadi khawatir juga, nih. Atau jangan-jangan teman-teman yang udah dipada jago, nih, ya. Tadi saya ngeliat film di awal, ya. Tadi udah bagus banget, lupa Amin. Yang bikin sama Pak Amin. Iya. Oh, itu dari... vendor, ya? Iya, vendor. Ya, ya. Itu tadi salah satu contoh video non-fiksi, kan. Bicara tentang geofisika, teknik geofisika, menariknya bagaimana. Nah, itu jelas, tuh. Gambarnya bercerita, bagus. Angle, komposisi, framing. Itu tadi contoh, ya. Contohnya udah dapet. Ada movement-nya, pencahayaannya oke, obyeknya jelas, narasinya juga sangat jelas. Jadi, saya jadi pengen belajar geofisika, gitu. Padahal, bukan target audiens, ya. Saya bukan target audiens video itu. Tapi, saya jadi tertarik untuk belajar. Meskipun pasti saya ditolak kalau masuk situ, Pak, ya. Udah ketuaan. Terus, poin ketiga, ya. Lanjut ke teknis atau format. Yang pasti kita mengenal alatnya, ya. Kita pakai kamera profesional atau pakai kamera di smartphone. Itu tentu karakteristiknya berbeda. Nah, itu kita juga perlu mengenal. Kalau kita tidak belajar secara khusus, mengenalnya dengan cara apa, dengan cara dicoba, dicoba, dibuat, bikinlah video. Kalau di kamera di move, digerakkan, digerakkan cepat, apa yang terjadi? Kalau kameranya digerakkan pelan-pelan, apakah oke, apakah tidak goyang, apakah gambarnya tidak carry, tidak ketinggalan, gitu kan. Kemudian, audio, cek alat itu juga, cek fungsi alat itu kalau gambar oke, audionya bagaimana, jangan juga miss di situ, jangan missing di audio. Karena sebuah film yang harusnya dengan audio, tapi audionya tidak terdengar, ya sulit, bisa dikatakan gagal, harus take ulang, harus shooting ulang, ini beberapa juga pernah terjadi di teman-teman filmmaker, biasanya filmmaker indie, kadang-kadang untuk audio mereka menggampangkan, tidak memakai alat yang proper, sehingga audionya buruk, nah itu masalah akhirnya, kecuali dites dulu, setidaknya dites dulu, shooting sekali, cek, cek gambar, cek audio, oke aman, berarti bisa dilanjutkan, kemudian setelah kita proses shooting adalah proses editing, masuk proses editing, baik gambar maupun sound, kalau di atas saya bilang video dan audio, di bawah ini saya bilang gambar dan sound, karena sound itu bisa jadi audio yang dari live shooting tadi berupa wawancarakah, berupa anak kecil teriak-teriak di editing ini kita bisa tambahkan musik soalnya, jadi sound musiknya mau apa bisa ditambahkan di editing, kemudian juga penting untuk kita tahu manajemen produksi, apakah kita tim kecil ataukah kita tim besar, tim kecil itu maksudnya cuma seorang diri atau berdua, satunya kameramen, satunya sutradara, sekaligus reporter, atau tim besar, tim besar itu ada PU-nya, PU itu pembantu umum, ada tim kamera sendiri, ada tata artistik sendiri, ada talent, ada pemainnya, ada artisnya, atau bagaimana, tapi itu semua ada ilmunya di manajemen produksi, kemudian pencatatan adegan, pencatatan adegan ini penting, kalau kita shooting untuk durasi yang panjang, artinya kita butuh gambar yang panjang, kita melakukan pengambilan gambar beberapa kali, mulai dari misalkan gunung tadi, full shot gunung dengan awan-awan yang seperti kapas tadi ya, kemudian itu shot pertama, shot kedua, kita masuk ke medium shotnya awan-awan tadi, kita berada dekat banget sama awan-awan tadi, gunungnya juga kelihatan kemudian syuting yang berikutnya adalah di kawasan pertanian di lereng gunung, lereng gunung itu ada pertanian, ada adegannya, anak kecil lari-lari, sementara ibunya lagi panen, kentang, misalkan seperti itu, nah itu semua dicatat, maksudnya tadi yang pertama dari ini apa, atau bisa jadi salah-salah gitu ya, ayo action mulai lari, ini anak kecil, ternyata jatuh, oke, ganti-ganti-ganti, ulang-ulang-ulang, nah pengulangan-pengulangan itu tadi, kalau kita mau kerjanya efektif, efisien, supaya nanti saat editing itu nggak makan waktu, nah itu mesti ada yang mencatat adegan demi adegan, yang di oke tadi, yang take keberapa, take itu pengambilan gambar yang keberapa, kemudian apa namanya, itu urutan-urutannya seperti apa, dari naskah ke pencatatan adegan, gitu, jadi ada-ada nomor-nomor yang nanti oleh editor akan dipakai, dan itu sangat memudahkan editor bekerja, gitu teman-teman. Ada pertanyaankah dari sini? Ini ada bu, di kolom jeb. Oh, senang sekali. Saya bacakan nggak bu? Oh, nggak, nggak, nggak. Dari Mikael Mario. Ini bertanya bu, saya melihat kadang ada video yang hanya ingin menampilkan keindahan gambar, voted sambil diiringi back sound musik, jadi cukup gambar yang bercerita dengan alur tentu, nah mengajukan idah sinematografi, apakah tidak apa-apa dalam video tidak memiliki narasi atau caption. Makasih ya, Mario, pertanyaannya oke aja, oke aja. Tadi kan di depan ada audiens ya, ini untuk keperluan apa? Untuk keperluan apa video itu dibuat? Kalau memang keperluannya untuk sosialisasi, ya tentunya itu tidak bisa. Tidak bisa mewakili tujuan dari pembuatan video itu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk hanya menampilkan sesuatu, menampilkan obyek itu sebagai sebuah tontonan mata, ya oke-oke aja. Atau moodnya mau membawa ketenangan. Jadi, video itu digunakan untuk meditasi. tentu pas banget itu. Karena saat meditasi mungkin ada instrukturnya yang akan ngomong secara live, tapi iringannya itu, gambar itu, musiknya juga itu, gitu ya. Mulai ambil nafas, tarik nafas, kejamkan mata, ya itu cocok. Video itu sah-sah aja dibuat. Jadi, semua itu tergantung dari tujuannya film itu dibuat, atau video itu dibuat. Terjawab ya, Mario ya? Iya, Bu. Ini kata Mario, terima kasih sudah terjawab, Bu. Jadi, ini sih, Bu, untuk nanti ada tugas untuk membuat video tentang wisata alam di sekitar daerah masing-masing, gitu, Bu. Sebenarnya, untuk mid-extremnya dari geowisata ini, gitu. Oke, oke, berarti ada tugas untuk gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi bekal ya, bekal kalian untuk mengerjakan tugasnya jadi keren, jadi oke tugasnya ya. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Kemauan terakhir kan? Tadi sudah peka sekitar, kemudian punya kemampuan analisa, kemudian skill dan kreatif. Nah, ini yang terakhir, kemauan. take action, evaluasi, take action, evaluasi. Evaluasi di situ kita belajar. Karya pertama biasanya tidak sebaik karya kedua. Karya kedua biasanya tidak sebaik karya ketiga dan seterusnya. Jadi, kalau mau punya masterpiece karya, ya, pasti yang kesekian, gitu. Sedikit orang yang sekali buat langsung bagus, gitu. Itu sedikit. Tapi ya, semoga sekali buat jangan jelek, gitu. kalau sudah ikut ini mudah-mudahan sekali buat udah bagus, cuman karya kedua lebih bagus, gitu. Ada lagi nih yang nanya, ya? Iya, Bu. Ini dari Mbak Tasha Syafira mengenai tentang durasi. Apakah ada durasi waktu yang harus diperhatikan? Kira-kira durasi berapa, ya, Bu, untuk yang baik untuk membuat penonton tidak bosan dan mendapatkan inti dari film tersebut? Oke. Kembali lagi ke tujuan awal. Ini nanti mau tayang di mana? Kalau ini nanti tayang di YouTube, kalian perhatikan, deh, kalian bertanya sama diri sendiri. Kalau aku nonton YouTube, itu bertahan berapa lama, sih? Kalau sekarang itu dibawah 15 menitan. Karena seris di OTT, tahu OTT nggak sih kalian? OTT itu satu istilah yang ternyata banyak orang nggak tahu. Tahu nggak, Mbak Sylvie tahu nggak OTT apaan? Tidak tahu. OTT, kalau Netflix tahu, BTV tahu, Disney Channel tahu, itu semua namanya OTT. Oh, iya, Bu. Harus tahu. Ternyata seris-seris yang di OTT. Kan kalau sinetron di TV, TV itu kan RCT, ISC TV, Indonesia, Net TV, dan sebagainya. Itu namanya TV. Kalau Netflix, E-Flix, BTV, apalagi-apalagi itu namanya OTT. Di OTT itu web seris, seris-serisnya itu durasinya pendek-pendek. 15 menitan. 15 menitan itu lebih banyak dibandingkan yang 30 menit ke atas. Nah, ini bicara tentang sebetulnya kalau mau bikin video itu agak luas ya. Kita melihat satu audiens kita siapa. Anak-anak, remaja, orang tua. Kemudian kita melihat, mencermati juga budaya menonton mereka. Sekuat apa mereka menonton supaya tontonan kita tertonton dari awal sampai akhir. Tidak sia-sia bikin 10 menit tapi ternyata cuma 3 menit yang tertonton. Atau bikin 10 menit bikin 30 menit ternyata cuma 10 menit yang tertonton. Tidak ada ketentuan pasti mau bikin harus bikin berapa menit tergantung kalau kami ya kalau saya pekerja tergantung order tergantung yang order tapi kalau kalian untuk eksperimen untuk pengalaman coba kalian cermati bikinlah yang pendek 5 menit bikin yang 15 menit kalau kalian mau jadi content creator misalkan nanti penontonnya banyakan yang mana itu kalian analisa deh berarti tayangan yang 5 menitan lebih laku dibanding yang 15 menitan itu sih jawaban saya jadi siapa tadi Mbak Tasya ya Tasya gitu jadi tidak ada aturan baku kecuali mau masuk TV kalau masuk TV itu 24 menit minimal untuk durasi 30 menit 24 menit itu tayangan TV kalau durasi 1 jam tayang TV itu 48 karena sisanya dipotong iklan kalau series di OTT itu 15 menitan tapi di Youtube lebih bebas kan Youtube lebih bebas karena tidak terbeli tidak terbeli putus kalau di TV atau OTT kan dibeli putus misalkan saya bikin mereka beli putus mereka bayar saya langsung tapi kalau di Youtube ini kita bicara peluang ekonomi kalau di Youtube kan nanti ada paper click kalian lebih jago kayaknya jadi setiap orang nonton kalian dapat duit dari Youtube setelah seribu tidak tidak salah ini dari Dihin ya dari Pak Dihin dari Pak Dihin mengenai evaluasi video untuk mengevaluasi video itu bagaimana caranya apakah dengan kekuasan dari penonton iya itu bisa jadi salah satu evaluasi evaluasi dari apa namanya engagement engagement dari berapa orang yang nonton kemudian ada komen-komen apa kalau filmnya bagus ini biasanya ada apresiasi berupa komen lebih dari like kalau like kan kadang-kadang kita suka gini nih eh tolong dong ke grup tuh tolong dong like ini video anak saya gitu itu sebetulnya gak bisa dijadikan bahan evaluasi murni ya tapi komen itu komen itu lebih-lebih bisa terpercaya lebih bisa akurat sebagai apresiasi apresiasi tentang video yang kita buat ada aspek-aspek juga bisa jadi karena kontennya menarik tapi dari segi gambar itu kurang tapi orang sudah apresiasi tapi kalau semua aspek kita penuhi dengan baik gambar kita indah kemudian konten kita menarik bertutur kita juga mengesankan memberikan kesan kan tontonan yang baik itu kalau orang jadi ingat terus gitu kan coba kita teman-teman ingat deh film apa yang yang nancap gitu sampai sekarang masih ingat artinya kan itu menarik itu sukses si pembuatnya sukses gitu Pak Dehin kalau untuk evaluasi engagement seperti itu di komen itu lebih akurat tapi kalau evaluasi sendiri itu juga bisa sih maksudnya kadang sih kalau saya buat ih harusnya kan ini ditambahin ini ya ih ini kan harusnya kepanjangan itu juga kita bisa atau kepada teman-teman yang memang punya background sebagai filmmaker bisa di tonton dong kasih komen dong kasih masukkan dong nah disitu juga jadi bahan evaluasi gitu Pak Dehin terima kasih Bu yey sama-sama ada lagi kah? gak ada lagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya? kalau gak ada lagi saya lanjut ya jadi siap ya take action ya tugas tugas kuliahnya berikutnya nah ini contoh ya ini contoh salah satu peluang ekonomi dari videografi adalah virtual tour ini virtual tour itu satu konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi dimana kita bisa mengajak orang menjelajahi berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia hanya pakai bekal smartphone atau gawai pintar dan jaringan internet dari rumah virtual tour ini yaitu yang kemarin saya lakukan di program saya di Rusproject ini nih ini anak SMP kelas sekarang kelas 2 ya Iksan ini bicara tentang cerita untuk cerita Jogja untuk Indonesia dia pergi ke museum dia pergi ke museum menceritakan apa yang ada di museum Jogja kembali dan karena museum itu kan sesuatu yang apa sih buat banyak kebanyakan orang buat kebanyakan orang oh potong melbunin museum membosankan gitu tidak tidak menarik gitu bisa jadi orang-orang itu berpikir seperti itu karena nyata-nyata museum kan sepi sebelum pandemi juga sepi kan gitu tapi si Iksan ini mampu menceritakan museum dengan perspektifnya sendiri bahkan waktu si Iksan ini ini kita bicara tentang ini ya peluang ya si Iksan ini melakukan virtual tournya kepala museum Jogja kembali itu hadir sampai nangis betapa seorang anak SMP mampu merepresentasikan tempat dia dengan gaya dengan gaya gaya anak SMP gitu ngomong apa adanya bahwa iya ya saya kemarin itu gak suka sama sejarah tapi setelah masuk ke sini sampai segitu ya tentara pejuang waktu itu bicara tentang karena kan ada diorama ya dia syutingin tuh dioramanya kemudian dia presentasinya sih di zoom seperti ini tapi gambar gambar dioramanya kan sudah dia ambil diorama pertama diorama kedua dia cerita tuh satu Maret gitu ya serangan umum 11 Maret kemudian dia cerita tentang tentara pelajar terus dia merefleksikan ke dirinya sendiri nah iya saya ini pelajar umur segini kayaknya pejuang-pejuang tentara pelajar waktu itu ya seumur saya ya coba terjadinya sekarang gitu-gitu artinya dia mampu menceritakan video yang dia buat dalam virtual tour ya kalau ini contoh contohnya buat video lalu dipresentasikan dalam virtual tour dan virtual tournya berbayar di sini ada 25 ribu ini flyernya itu cerita tentang virtual tournya Iksan kemudian ada ini Padi sama Kristo pergi ke Pulau Sarinah dan Lusi yang ada di Sidoarjo Korong Sidoarjo dekat Korong sana ngelewatin sungai Korong mereka pergi ke sini mereka ambil video kemudian ada ada wawancaranya juga lalu mereka mempresentasikannya dalam virtual tour seperti ini jadi apa yang ada di sana mereka sajikan Sarinah tahu gak sih Pulau Sarinah kenapa dinamakan Sarinah ayo ada yang bisa nebak gak dari ceritanya itu Sarinah yang putih itu bukan pasti mikirnya tokoh gitu ya pasti Sarinah ini seorang tokoh yang punya andil dalam pembuatan atau terjadinya pulau itu ternyata enggak Sarinah ini yang biasanya kalau gak tahu ya kalian waktu kecil ada gak yang suka lewat depan jalan gitu depan rumah yang Sarinah menyang pasar dong itu loh ternyata itu Sarinahnya itu monyet di dalam pulau itu banyak monyet sehingga dinamakan pulau Sarinah ini juga dibuat videonya oleh Padi sama Christo ini anak SMA itu di virtual tour kan juga kemudian yang ketiga ini contoh kemarin saya buat tujuh tujuh virtual tour ini tiga contohnya aja disini ada Queen ini juga kelas 2 SMP 13 tahun yang waktu itu bikin biotilik kegiatan biotilik jadi dia nyemplung ke sungai terus biotilik itu ternyata juga ada keilmuannya karena setiap hewan kecil-kecil yang dia temukan kan disaring tuh nah penonton membayangkan penonton melihat tayangan oh main air ada suara kebericik air kan ada emosi yang yang apa yang terbawa ya ada emosi waduh enak banget pengen ke situ nah kemarin itu banyak penontonnya yang anak-anak yang langsung ngerengek ke orang tanya mama kesitu mama artinya sebagai video yang dipresentasikan secara virtual tour berhasil indikatornya itu indikatornya orang mau kesana nanti kalau sudah ada duitnya kita kesana ya atau nanti kalau sudah aman secara apa namanya PPKM udah lewat kita kesana ya ini saya aja belum pernah nih ke jombang yang ini yang apa hulu sungai di tanah senja jadi disampingnya cafe ini ada cafe dia juga si Queen ini juga mengangkat tentang apa namanya kopi kopi yang ada di cafe itu jadi produk jadi bukan hanya alam yang diangkat tapi juga sekaligus produk ini enak ngopi di cafe ini produk unggulannya itu ada kopi cara meracik kopinya itu dia juga eksplor kemarin cara menyeduh kopinya aromanya di video gak ada aroma tapi bisa disampaikan dengan gambar dengan ekspresi orang yang mencium aromanya itu sudah bisa beribas pada penonton lalu disamping cafe ini ada sungai itu tadi jadi si Queen sama adik-adiknya melakukan biotilik jadi dia mengambil biota-biota biota yang ada di sungai lalu mencocokkan dengan satu kayak ada tabel ada tabel itu di dalamnya berisi gambar hewan itu namanya ada ada apa enggak hewan ini di centrang ada ada apa enggak ada kutrik kutrik apa bahasa indonesianya kutrik apa ya Pak ya jadi cuplik bukan kutrik kutrik oh kutrik capung 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 ada capung enggak kayaknya butuh videonya ini enggak terbayangkan oke nanti saya putarkan tapi saya belum menyiapkan nanti minta izin waktu saya cari file dulu ya jadi ada ada kutrik apa enggak di centang kalau dari tabel itu 90% per centrang ada semua biota itu artinya sungai itu masuk kategori bersih atau sehat nah itu dijadikan virtual tour tayangan tour virtual itu ternyata menarik banget dan bisa membawa peluang baru lagi kan yaudah buat aja apa program offline-nya program offline biotilik jadi orang jadi punya jadi satu kita melangkah satu nanti akan terbuka langkah-langkah berikutnya pintu-pintu untuk menuju langkah-langkah selanjutnya terbuka ini yang dilakukan sama anak-anak virus proyek bulannya Juli Juli tahun ini oke mempersiapkan virtual tour kita nonton dulu atau lanjut saya coba mau cari dulu ininya monggo ada pertanyaan sambil saya carikan carikan ini ya simpen di mana ya bu ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih bu silahkan dibacakan dari mbak anggi ramadhani ini mengenai pembuatan video wisata alam itu kan ceritanya harus menarik bu nah disini saya menanyakan bagaimana cara membuat cerita yang menarik untuk video alam tersebut apakah harus mengambil footage yang banyak terlebih dahulu kemudian diproses ketika editing atau disesuaikan saja dengan alurnya ya sebaiknya sih memang harus ada proses tadi itu peka dulu peka sama sekitar kemudian ditentukan mau obyek apa nih tentukan obyeknya apa kemudian setiap obyek itu kan punya angle jadi angle itu bukan hanya digambar bukan hanya di kamera apa kalau angle high angle tapi di konten itu juga ada angle misalkan coba deh chat sebutkan satu topik sungai kotor misal air terjun gitu oke air terjun mau angle apa angle dari apa namanya asalmu asal sungainya gitu air terjun ini itu berasal dari sungai apa yang ada di atasnya itu satu angle tersendiri nah sungai-sungai yang ada di atasnya itu bagaimana kondisinya oke ya angle yang lain air terjun itu digunakan oleh masyarakat setempat untuk apa apakah itu tempat wisata ataukah itu bukan tempat wisata ataukah disitu sumbernya hewan-hewan kayak misalkan kijang atau minum gitu misalkan itu angle yang lain coba angle yang lainnya lagi apa air terjun ada berapa air terjun ini lebih ke data pendataan ada berapa air terjun di pulau Jawa tahun ini tahun lalu ada berapa lima tahun lalu ada berapa itu itu kita bicara angle jadi air terjun saja sebetulnya dari air terjun itu apa yang mau kita gali itu ditentukan angle-nya setelah itu cari data cari data bisa jadi kita pilih satu angle ternyata datanya gak mumpuni pindah aja ke angle yang lain pindah ke angle yang lain cari data datanya mumpuni datanya menarik itu baru kita shooting meskipun jadi ada data awal ada data awal kemudian data di lapangan data di lapangan itu bisa jadi sesuai dengan data awal atau bertambah itu yang lebih sering terjadi data di lapangan itu bertambah nanti dimasukkan saja dalam draft naskah yang sudah kita buat penambahan-penambahan itu makanya sometimes itu butuh survey butuh ya survey dulu butuh riset dulu terjawab ya ini udah nemu nih videonya bentar ya saya puter sampai tengah-tengah dulu silahkan kalau ada pertanyaan lainnya bentar ya oh ini Pak Amin datang ya waktu ini ya loh kok oh ini dia ya oke saya siap share saya share sekarang ya videonya ya apakah sudah tampak sudah ada suaranya ya di Kedai Tanah Senja ini ada beberapa menu yang kita tawarkan kepada para penghubung jadi salah satunya untuk minuman kita ada spesial dari tanaman lokal disini yang kita olah menjadi teh namanya teh basil jadi teh basil ini biasanya dia itu sebagai toping makanan orang-orang Eropa atau teh-teh teh-tehan orang-orang Eropa teh sorry sorry yoel belum oh ibu siap bentar bentar ini ini dia ambil angle dari bawah ambil gambar kaki ini kan opsional ya yang menggambarkan disini hijau pohon-pohon masih sangat banyak gitu ya tempat parkirnya menuju ke kafenya tempatnya nyelampit ini di jombang anak senja ini adalah nama dari sebuah cafe dengan bangunan berbahan kayu nah ini dia eksplor tentang copy nyeduh kopinya lucu nih nyeduh kopinya saya balikkan nyeduh kopi ya nyeduh kopinya nggak pakai diuduk pedang wah pedang wah jadi untuk minumannya sendiri selain kita ada special namanya pebasil kita juga ada produk yang dimana salah satunya adalah e-coffee wonosalam yakni spesial kopi dari wonosalam mungkin untuk jenisnya kopi ini sementara kita ada kopi excelsum tapi nanti kedepannya akan kita tambah dengan robusta selain yang aromanya excelsum ini yang menggoda rasanya juga lebih seger daripada kopi jenis lain dari narasinya wawancara tadi bicara aroma menggoda gitu ya kata-kata itu pilihan kata-kata itu aroma menggoda berbeda dengan kopi jenis lain jadi langsung menggugah penonton untuk pengen nyoba kopi itu jadi bikin kopi langsung ditimbang nah ini Queen menyajikannya live kan tapi kalau teman-teman bikin video tanpa maksud mau di virtual tour kan ya di dalam videonya itu sendiri sudah disertakan dengan narasi karena aromanya ringan dan tidak terlalu baik tetapnya terlalu 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 aroma dan rasanya seperti buah nang kopi excelsa itu kopi jenis endemik atau khas ponosalam katanya kalau ditanam di tempat lain aroma dan rasanya tidak seperti aslinya bagaimana ini sejarahnya kopi ini bisa tumbuh di ponosalam akan dijelaskan oleh mas Amir dia mempersiapkan wawancara sebelumnya kan dia mempersiapkan kita skip masuk ke sungai nah ini dia bikin video bersama keluarganya nah tahap ini kami mulai mengambil hewan dalam sampel hewan yang bergerak kewadah yang bersekat untuk kami identifikasi dan merompokkan sesuai jenisnya dengan melihat sesuai dengan ciri-cirinya nah ini kan keseruan yang ditawarkan ke penonton ya ampun mereka main air banyak orang iri gak aku sih iri coba kalian iri gak ngeliat ini enak erak main-main di sungai gitu kan oh pak amin oh pak amin ini kasih contoh virtual tour gunung bromo ya oh per orang 50 ribu keren ya oke oke keren 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 kalau berbahasa indonesia 20 ribu iya wow yang ikut buahnya ini tuh itu peluang kan iya peluang banget kita dari ITS memfasilitasi teman-teman yang kalau mau melakukan itu dan kita pengen ada visual di satu tempat ya kita undang karena kita sering ada tamu dari luar oke 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 memfasilitasi untuk ini kayak bikin ini terus lewat ITS dijualkan ke sana gitu kak pak bukan nanti istilahnya kita mempunyai acara apa ada tamu dari ini minta apa sesuai mereka karena kalau minta ini ya kita carikan kami pindah tempat masuk ke oh oke oke ini aturin ini hebat ini udah lama sih dia aturin ya nah ini ini masuk ke edukasi ya mereka si Queen ini mengajak kita untuk mengerti ini apa namanya lewat tabel-tabel giotilik ini kayak apa cak kita emang taunya cancing itu adalah hewan kecil kami temukan di sungai tersebut tadi nek-nek Queen ini enggak dolan enggak dolan enggak enggak berusuhan kemungkinan dia enggak tahu fakta ini saya aja enggak tahu tapi kan ini karena dia anak jombang terus kebetulan ibunya adalah aktivis lingkungan gitu ya jadi ya tahu tentang aktivitas biotilik ini tadi adalah buku panduannya nah ini kami juga sedang melihat koleksi serangga air yang diawetkan untuk keperluan riset ikan ikan berudu batak dan serangga darat tidak menjadi hewan biotilik cukup ya cukup cukup ya jadi tadi menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya juga tentang boleh enggak modelnya tanpa narasi gitu hanya gambar aja dengan musik kemudian durasi itu sebaiknya berapa atau seharusnya berapa semua enggak ada aturan baku tergantung peruntukannya apa kayak tadi Queen kan di biotilik tadi bebas aja dibebaskan untuk durasi eh kok belum tak mati sebentar saya matikan dulu gitu teman-teman ada pertanyaan atau kita buka diskusi saya belum selesai sih tadi sama materi diskusi dulu apa kita lanjut materi boleh lanjut dulu oke nah ini tips untuk persiapan ya mempersiapkan virtual tour kembali konten dan konteks gitu ya yang pertama kontennya kita rencanakan bahan wisata apa yang hendak kita eksplorasi gitu ya kalau tadi ada contoh Iksan bicara tentang museum kemudian dia memilih angle melihat sejarah dari kacamata anak dia sendiri anak SMP gitu ya mewakili perasaannya dia ketika tahu secara lebih jelas dibandingkan dengan guru sejarah di kelasnya atau buku sejarah yang dia baca gitu ya bagaimana perasaannya dia menghadirkan perasaannya itu di di pilihan kontennya gitu ya di museum Jogja kembali kemudian ada Queen tadi yang memilih konten sungai yang ada di samping cafe yang eksotik tadi kafenya cukup eksotik ya itu dia pilih angle-nya lewat eksperimen pengalaman masuk ke sungai mencari biota sungai itu jadi satu angle kontennya dia kemudian ada juga di dalam Queen itu di dalam videonya Queen tentang produk ya produk lokal yang bisa dijual itu ditawarkan kemudian itu jadi satu peluang juga untuk kerjasama ya kerjasama sama si pemilik usaha itu kemudian kalau padi sama krista tadi memilih obyek wisatanya adalah pulau Lucy dan pulau Sarina angle yang dia yang mereka pilih adalah lebih pada menunjukkan bahwa ini ada pulau yang terbentuk dari bencana lumpur Lapindo jadi lebih membuka sebuah fakta baru yang mungkin orang tidak banyak tahu nah konten ini usahakan memang menyajikan sesuatu yang tidak diketahui orang banyak kalau diketahui orang banyak ya enggak payu enggak enggak laku misalkan gunung bromo semua orang tahu gunung bromo ada di Jawa Timur tapi kalau tadi yang dibilang sama Pak Amin laku sampai berbayar segitu juga banyak yang mau itu artinya pasti ada angle yang dia tawarkan berbeda yang tidak sama dengan yang lain atau memang dia membuka channel atau kanal distribusinya untuk orang-orang yang enggak tahu bromo jadi ya laku aja gitu jadi yang di satu potensi alamnya potensi produk yang ada di situ kemudian fakta unik kayak Sarina tadi itu kan fakta unik kenapa dikasih nama Sarina siapa sih Sarina ini apakah dia seorang tokoh perempuan gitu yang punya jasa sampai pulau itu terbentuk ternyata monyet itu kan fakta unik ini pakai pendekatan jurnalistik 5W1H kemudian yang juga harus disiapkan adalah segiteknis ya ada dua macam sebetulnya tayangan virtual tour virtual tour yang seperti tadi dilakukan teman-teman di adik-adik kita di Heroes Project mereka syuting dulu kemudian ditayangkan lewat zoom zoomnya dari rumah syutingnya tapping ya tapping itu rekaman mereka syuting mereka rekam mereka tayangkan mereka edit terus mereka tayangkan ada juga yang virtual tour model langsung live gitu live atau recording live itu gimana ya saat si Queen itu ada di sungai ya saat itu zoomnya itu lagi disitu bukan zoomnya lagi di rumah jadi virtual tournya pas saat dia berenang gitu di sungai atau lagi kasih makan apa gitu di laut misalkan nah kemudian peralatan yang digunakan untuk syuting itu juga tadi sudah ya dipastikan kameranya oke audionya oke gitu kemudian platform live yang akan digunakan apakah zoom atau ada platform lain kayak google classroom atau banyak ya sekarang mulai banyak platform live ini kemudian penyaji atau tour guide itu juga tour guide disini kan anak-anak hero tadi ya kalau untuk virtual tour kan ada tour guide nya nah mereka harus punya bekal komunikasi yang baik gitu kemudian bisa menyampaikan materinya karena dia menguasai materinya kalau gak menguasai kan jadi gak asik gitu ya nah ini juga harus disiapkan nih tour guide nya bisa menyampaikan dengan menarik itu kita mempersiapkan virtual tour itu dua ini konten sama konteks lalu selanjutnya ini konten ya kalau konten itu satu kita petakan dulu potensi yang ada di daerah yang akan dieksplore nah boleh dong teman-teman disini kuliah udah tatap muka apa masih di rumah nih masih online masih online ya berarti yang yang bukan orang Surabaya kembali ke rumah masing-masing ya di banyak kota ya nah ini menarik loh jadi coba deh mulai hari ini besok hari minggu tuh kalau hari minggu gak ada kuliah kan jalan keluar apa ya yang bisa dieksplore pasti ada pasti ada gak ada yang gak ada Indonesia tuh kaya banget gitu apa yang bisa dieksplore dipotensi dipetakan dulu bisa jadi lebih dari satu sehingga bingung tulis aja dulu semuanya ada candi ada ada bukit ada tradisi ada apapun itu yang sekiranya bisa menjadi wisata wisata kalau disini kan di perkulian ini kita temanya wisata alam ya ya monggo kalau memang dari tugas perkulian dibatasi untuk kontennya ini ada di wisata alam apa yang yang bisa dieksplore kalau lebih dari satu di apa dicatat dulu semuanya di listing apakah vlogger wisata alam di youtube termasuk dalam kategori bisa jadi bisa jadi virtual tour juga jadi nge-vlog dia pergi kemana cuman dia tayangkan langsung tidak ditayangkan berbayar seperti tadi atau yang seperti contoh yang bromo yang dari Pak Amin tadi ya termasuk virtual tour juga gitu nah kemudian habis dipetakan potensi yang bisa dijadikan obyek gitu ya cari obyeknya kemudian di dalam obyek yang tadi sudah di listing dilihat lagi yang mana yang lebih oke untuk kita lakukan riset lebih kita butuh datanya lebih pikirkan penyajian unik dan menarik kita butuh data jadi kalau bicara bromo bromo itu gunung tapi kan enggak enggak gitu di bromo ada apa mengapa bromo ini menarik gitu ya apa mulai dari masyarakat tengger yang ada di bromo itu punya ciri khas unik apa itu kita mesti dalami mereka itu mata pencahariannya apa kemudian kenapa tuh anak-anak bromo kecil-kecil tuh merah-merah gitu ya apakah masih merah sampai mereka di itu hal-hal yang kita bisa membuat sesuatu yang yang menarik untuk didalami objek yang sudah tadi dipilih data-data menarik dalam konten itu kemudian pikirkan disajikan secara unik dan menarik itu seperti apa itu bicara tentang gaya style-nya penyajiannya seperti apa kemudian langkah berikutnya adalah ketemui kalau tadi datanya dari observasi kemudian kita butuh data lebih dalam lagi kita lakukan wawancara kontak person yang tahu tentang hal yang ingin kita kupas itu siapa gitu ya kemudian gali datanya terus biasanya dalam menggali data itu kita jadi tahu kepentingan dia kepentingan orang yang kita wawancara nah disitu bisa kita apa sinergikan kepentingan orang tersebut dengan kepentingan kita kayak si Queen tadi kan dia melakukan wawancara sama pemilik cafe ternyata di cafe itu ada produk nah itu jadi satu kemungkinan peluang juga untuk habis selesai ini kita bikin iklan itu yuk pak iklan produk itu yuk pak saya dapet duit berapa nih atau kita profit sharing atau saya jadi reseller atau dan sebagainya gitu nah itu senangnya kalau kita kamu sama banyak orang ya kolaborasi awalnya mau nyari data tapi dapet yang lain biasanya kalau saya sih biasanya suka gitu kemudian setelah kita dapet data cukup disusun materi itu data-data itu tadi disusun terus dijadikan naskah atau draft ya untuk kita syuting dari sudah punya draft untuk naskahnya kita bisa bikin jadwal syuting kita mau syuting sehari atau dua hari ya kalau banyak nih ininya apa materi yang mau disyuting kemudian dijadwalkan tayang kalau kalau gak ada jadwal tayang atau kalau tugas gak ada jadwal deadline kan percaya deh gak akan selesai ya percaya gak akan selesai kalau ada jadwal tayang atau deadline itu pasti selesai ini tips juga di luar ini semua kalau kalian besok-besok jadi apa namanya seorang profesional yang bekerja mandiri tidak bekerja di institusi bersahabatlah dengan deadline bikin deadline deadline di hidup kalian supaya kalian progres tanpa deadline kita tidak punya progres gitu soalnya itu saya lakukan saya orangnya apa gak bekerja di satu institusi tertentu secara full saya punya banyak deadline OOT OOT out of topic sedikit mudah-mudahan berguna kemudian setelah itu bikin flyer promosi kalau mau untuk virtual tour tentunya bikin flyer untuk promosi share di social media untuk mendatangkan penonton yang tentunya itu juga mendatangkan income atau memasukkan finansial itu kontennya lalu bidiknya adalah konteks ya untuk konteks kita siapkan peralatan yang tidak digunakan perhatikan aspek video juga aspek audio visual sama audionya apakah lensanya cukup jernih apakah semua beroperasi dengan baik kemudian memory card juga penting berangkat ternyata memori sudah penuh sudah jajian sama narasumber yang harus diwawancara ternyata memorinya penuh itu juga perlu diantisipasi kalau dekat tidak apa-apa harus pulang ke rumah ambil lagi kalau jauh artinya take time effortless makan effort kemudian setelah itu kita juga mesti menentukan musik latar ini bisa dilakukan sebelumnya musik latar aku pengen bikin film yang ini tadi sudah ada gagasannya tapi aku pengen musiknya musik slow musik yang yang slow yang yang lebih membawa suasana itu tenang berarti nanti kalau ambil gambarnya juga jangan gambar yang bergerak nanti tidak matching sama musik yang mau dipasang jadi kalau perlu musiknya didengerin sambil di earphone didengerin kita shooting pas nih wah pas jadi mood itu di konsep itu juga sudah diperhatikan jangan lupa jangan lepas kemudian persiapkan platform digital jadi persiapkan platform digital yang tidak digunakan pastikan jaringan signalnya baik kuota aman jadi isi kuota dulu atau pastikan punya wifi kemudian platform digital pastikan ini durasinya satu setengah jam jangan pakai zoom gratisan yang 40 menit terus putus itu masalah juga kemudian pastikan tour guide mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan dari penggirsanya kemudian jangan lupa record untuk dokumentasi notulensi juga disiapkan kemudian untuk menjaga kemungkinan tidak lanjut dari pemirsa misalkan oh iya nanti kalau gitu kita mau datang ke sana misalkan ke tempatnya Queen tadi kita mau ke sana ke kejombang untuk melakukan kegiatan biotilik ya gak apa-apa tapi siapkan juga boleh berbayar sekian minimal sekian orang itu kan jadi peluang berikutnya kan gitu jadi di virtual tour mereka bayar murah di virtual tour mah murah kan pasti ya segitu-gitu aja 50 ribu dari paling mahal tapi kalau mau offline kan artinya orang harus dan orang mau ketika mereka merasakan itu bermanfaat itu menyenangkan dan worth it ya kita mengeluarkan uang untuk untuk wisata itu worth it ya gak apa-apa nanti bisa ada rencana tindak lanjutnya berupa kita jual tiket offline tapi minimal sekian orang pak silahkan cari rombongan daftar absensi juga perlu disiapkan untuk database pemirsa jika kondisi sudah aman dari pandemi ya itu bisa jadi satu program peluang ekonomi ya untuk bikin wisata offline dengan database pemirsa jadi di follow up gitu nah ini parameter sukses tadi ya pertanyaan pak pak dihin ini parameter suksesnya itu penonton dan antusiasme kalau virtual tour ya ini pak ya kalau virtual tour ya saat penonton banyak yang nanya banyak nanya kemudian chat biasanya di kolom chat itu rame wah pengen ini pengen itu biasanya anak-anak tuh kalau penontonnya anak-anak anak-anak tuh lebih lebih apa ya lebih spontan ya spontanitynya tinggi spontanitasnya tinggi jadi mereka akan kasih kita feedback dalam bentuk chat saat zoom seperti ini kemudian bertanya ketika sesi tanya jawab dibuka kemudian meningkatnya pembelian pembelian yang tadi yang saya bilang ya kita ada program offline-nya kalau mau offline syaratnya bayar sekian minimal sekian orang nah itu ada peningkatan pembelian itu juga parameter suksesnya virtual tour kemudian ada tindak lanjut ada tindak lanjut dari virtual tour tersebut apakah itu berupa permintaan virtual tour berikutnya atau permintaan terkait sama penawaran yang kita lakukan jadi saat virtual tour juga kita sedang melakukan penawaran sebetulnya ada yang kita tawarkan disitu gitu jadi melakukan satu hal itu sudah siap-siap untuk hal-hal berikutnya gitu jika dari parameter sukses ini tidak ada satu pun ya jangan menyerah coba lagi dari situ kan evaluasi opo jangan dikurangku jangan ngotot gitu jangan ngotot aku mas api gitu orang yang kalau sudah aku sudah bagus itu tidak belajar karena tidak bisa evaluasi gitu ya evaluasi bisa dilakukan sendiri kok gitu oh iya kurang banyak gambarnya oh iya gambar terlalu gelap oh iya apalagi apalagi itu untuk oh iya promosinya kurang kurang kenceng gitu promosinya kurang kurang bagus sehingga penontonnya sedikit itu juga bisa jadi bahan evaluasi ada pertanyaan kah dari sini slide saya habis sih kita lebih ke diskusi ya ini saya terima kasih saya bulan saya seorang penulis skenario saya seorang seradara produser sekaligus dokumentaris jadi dosen juga di D3 TV film Surabaya Golden Heroes Project terima kasih teman-teman semua kita diskusi yuk saya punya waktu masih banyak baik bu terima kasih atas materinya ini dibuka untuk sesi tanya-jawab dan diskusi mungkin teman-teman atau dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang mau membuat virtual tour nih bisa berkonsultasi atau bercerita-cerita kepada bulun sehari dipersilahkan yuk yang kalau kalau gak ada yang nanya saya yang nanya nih tapi harus dijawab ya disini yang udah pernah buat video siapa aja boleh dijawab kalau buat yang umum ya boleh dijawab saya bikin video buat anak saya tugas sekolah Bu ya boleh karena saya juga melakukan itu sekarang kan tugas sekolah anak-anak bikin video yuk ada yang sudah pernah bikin video apapun selamat siang Bu bulan ya Pak Marlin selamat siang iya kebetulan saya dari umum ini Bu saya dari umum memang kemarin promosi webinar ini masuk di grup saya kenapa saya join karena kebetulan tesis saya ini terkait dengan standar apa strategi marketing untuk pariwisata jadi videografi ini menurut saya saya sangat cocok makanya saya join disini ada yang ingin saya tanyakan Bu mengenai virtual tour ini mungkin sedikit di luar teknis di bidang ibu tapi kita lebih bahas tentang tour secara umumnya khususnya untuk wisata alam apapun menurut saya apapun itu dalam pelaksanaan tour itu tetap balik lagi untuk merasakan feelnya tidak ada istilah virtual semua harus keep in touch kita harus merasakan tour itu kita harus melihat alamnya itu langsung seperti itu Bu nah virtual tour ini kan sebenarnya bisa ya sebagai salah satu strategi marketing yang digunakan untuk mempromosikan wisata alam khususnya di Indonesia baik untuk wisata lokal maupun wisata luar saya tidak tahu kalau wisata lokal itu sorry kalau wisata luar itu benar-benar concern tidak ya dia melihat video video-video wisata alam dari negara kita apalagi baru-baru ini kan Indonesia itu ditunjuk jadi ketua pariwisata ketua pariwisata itu membuktikan bahwa alam kita itu sangat baik nah saya ingin discuss disini meskipun saya nggak tahu ya pernah ada risetnya nggak ya sebenarnya kalau kita bicara melihat virtual tour ini kan kita melihat people behavior people behavior dalam menanggapi video tersebut nah dalam people behavior ini memuncullah suatu travel intention travel intention itu muncul maksudnya maksud minat orang untuk mengunjungi jadi sekarang pandemi orang lebih banyak lihat youtube lihat video ya untuk mengobati rasa kangen mereka untuk tour gitu nah muncullah intention itu makanya orang bikin video semenarik mungkin supaya once pandemi ini selesai mereka langsung bisa pergi ke situ nah ini kan sebenarnya ajang untuk strategi marketing nih pariwisata Indonesia nah pertanyaan saya bu sebenarnya bu kalau di wisata lokal itu mereka itu lebih condong tour karena wisata alam atau wisata kuliner ya bu karena menurut saya oke memang pembahasan disini mungkin videografi mengenai wisata alam ya tetapi wisata kuliner ini sebenarnya satu wisata yang perlu ditonjolkan juga meskipun kemenparekrak juga sudah menonjolkan ini ya di situsnya tapi orang sekarang condong untuk wisata alam wisata alam nah bagaimana wisata kuliner ini unsusnya untuk untuk turis lokal bu ya apakah memang sebenarnya ini potensi juga menyertakan dalam teknis pengambilan video itu ada meletakkan kuliner-kuliner di dalamnya seperti itu bu jadi saya gak tahu ya apakah ada penelitiannya intensi orang itu dalam tur itu informennya keterlibatannya itu lebih ke wisata alam atau lebih ke wisata kuliner khususnya turis lokal bu ya nah ini mungkin discuss aja ya kita kan mungkin kalau bicara ini kan harus bicara riset bu ya data ya tapi mungkin apa namanya kalau mungkin discuss-discass santai aja kira-kira seperti apa ya bu ya gitu bu terima kasih bu ya makasih Pak Marlin menarik ya diskusinya ya bahan diskusinya sebetulnya kalau kita bicara wisata kan itu satu paket ya satu paket yang gak bisa kita kotak-kotakkan pisah-pisahkan elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di dalamnya gitu ya memang bahwa dibilang virtual tour waktu saya kemarin juga sempat isi KKN-nya anak uner itu juga bicara tentang virtual tour itu ada orang 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 wisata justru seorang tour guide yang yang gak bisa ini dibilang wisata ini ini wisata itu sesuatu yang bersifat experience langsung bersentuhan gitu gitu ya saya gak gak mau debat tentang istilah tapi bahwa ini sebuah peluang mendatangkan penonton gitu ya mendatangkan orang lain untuk untuk melihat itu jelas nyata ada kok gitu banyak kok dan dibilang ini satu strategi marketing iya banget Pak Marlin sebetulnya ya iya banget gitu karena sebetulnya pasarnya gak cuman di Indonesia ya bukan local hut saja ketika kita sudah bicara virtual ini kan kita global link ini saya kirim ke teman saya di Jerman bisa masuk dia di Arab bisa masuk dia gitu kan artinya dari satu link yang cuman sebaris itu kita bisa menjangkau global dunia kalau dibilang ini strategi marketing betul banget memang iya betul sekali dan memang ini adalah sebuah strategi marketing untuk orang yang sadar menyadari contohnya begini kapan tuh awal-awal pandemi awal sekali 2020 awal sebelum Mei itu saya pernah ikut virtual tour ke London saya terus-terlalu belum pernah keluar negeri kecuali ke Arab gitu ya ke Mekah saya belum pernah ke Inggris gitu ke London tapi ada virtual tour sana betapa bahagianya saya bisa melihat London dari rumah saya gitu oh ini ada namanya museum ini di dalamnya ada apa aja oh di di situ ada pertunjukan opera ada yang gitu-gitu itu murah buat buat saya murah bayar 50 ribu gitu kan nah pasar kita sebetulnya kan gak cuman turis lokal yang tentu sebagai satu satu kesatuan wisata itu ya ada alam ada kuliner kalau kondisi apa offline kalau orang wisata pasti butuh makan di tempat dan pasti ada kalau sudah itu jadi tempat wisata pasti sudah ada tempat makan ya jika tempat wisata itu terkelola tapi jika belum terkelola ya paling ada warung orang datap orang di sekitar pasti melihat itu sebagai peluang mereka jualan souvenir bukan hanya kuliner ya ada souvenir kemudian ada apalagi ada spot foto ada program bahkan ada program yang bisa dijual dalam sebuah paket wisata gitu ya itu sih Pak Marlin ini menarik gitu bahwa kalau ini disadari sebagai strategi marketing dan pasar kita luas ayo bisa banget dan wisata itu kan gak cuman wisata alam kadang di dalamnya ada wisata budaya wisata tradisi wisata sejarah dan orang yang interes dengan itu semua itu banyak daripada kita jualan offline jualan online ini sebetulnya lebih 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 apa ya lebih possible untuk merangkul lebih banyak orang tinggal ayo pasukannya kita berkumpul nih bikin barang-barang apa sehingga yang promoin kan orang banyak karena karena kebetulan selama pandemi ini youtube ini kan sebenarnya saya melihat dari youtube ya bu ya itu banyak sekali orang-orang melihat food blogger food blogger kadang di food blogger itu orang apa namanya memang dia menyertakan dalam openingnya dalam teknik pengambilannya itu dengan drone kemudian dilihat dulu lokasinya ada pantainya ada bukit-bukitnya seperti itu nah itu intention juga nah kemudian dari makanannya tapi saya sempat terpikir jangan-jangan orang pergi ke Bali bukan karena alam karena ada makanan disana yang pengen dia samperin seperti itu nah jadi saya melihat jangan-jangan pasar Indonesia ini pasar turis lokal itu sebenarnya itu mereka lebih condong intention mereka lebih besar untuk wisata kuliner ketimbang wisata alam yang mereka mungkin harus naik bukit apa gitu nanti sudah sampai bukit di atas cari makan yuk kalau memang ternyata intensinya masyarakat Indonesia itu lebih besar ke wisata kuliner wah ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan sekali untuk menarik pasar turis rokal sehingga daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu terkenal wisata alam bisa menonjolkan wisata kuliner seperti itu yang pengen apa namanya yang saya pengen bahas seperti itu tapi thank you bu mudah-mudahan pandemi cepat selesai kita bisa jalan-jalan amin amin banyak orang yang sudah memendam hasrat jalan-jalan makanya banyak nonton youtube sekarang begitu aman insyaallah tempat-tempat wisata yang kemarin sangat dampak itu akan rame mudah-mudahan tapi ya gitu kembali lagi banyak orang juga yang survive ekonomi sekarang itu jadi blunder juga satu PR baru tapi di luar di luar bahasan kita ya itu menarik jadi makanan itu menjadi satu entry point satu pintu masuk khususnya turis lokal menurut saya ini saya mau janjian ke Kediri Oktober Oktober awal janjian ke Kediri sama teman-teman SMP saya benar mas itu Mas Marlin gara-gara mau ada durian ada tempat durian murah nih disini iya iya ya mungkin teman-teman disini teman-teman disini kan kalau kebetulan saya geologis juga geologis nih biasa hobi makan jadi ya itu salah satu apa namanya intentionnya itu maksudnya jangan-jangan wisata lokal nih lebih besar nih intentionnya ke kuliner kan ini ke Kediri makan durian iya benar-benar itu boleh juga dibikinin surveinya mas bikin google form gitu kan itu risetnya seperti apa bagus oke bu terima kasih banyak bu iya sama-sama iya baik bu ini ada yang raise hand dari Bapak Sorja Kusuma dari UNS silahkan Bapak mongga Pak Sorja terima kasih Ibu Ulan ini kalau kesempatan sebenarnya ke mahasiswa sebenarnya tapi kalau saya mahasiswa belum ada yang bertanya saya izin bertanya kalau kebanyakan ini kan apa saya sebenarnya peruntukannya untuk promosi alat promosi apa promosi apa ya saya itu membuat airbonding system Prof Amin juga sudah verso ini ya Prof ya siap ya terus kemudian luaran-luaran penelitian itu kan sekarang juga berupa video ya jadi itu kan juga suatu kebutuhan bagi kita sebenarnya ini terutama yang film-film pendek bentuk-bentuk kayak di TikTok begitu yang hanya satu menit atau dua menit itu kan sebenarnya juga perlu untuk promosi untuk media kalau jaman kolonial seperti saya ini kan taunya hanya Facebook saja gitu ya Pak Amin Wah aku malah keunangan itu sudah jandul Facebook Pak ya kalau sekarang kalau Instagram itu jaman ini sudah sudah enggak bisa mengikuti lagi padahal ada aplikasi-aplikasi yang secara sederhana bisa untuk itu jadi tidak perlu kayak pakai adub atau jaman saya duduk pakai adub seperti itu kan berat sekali kalau hasilnya nanti file-nya juga akan besar nah gimana untuk mentransformasi dari kita yang kolonial ke milenial ini apakah mungkin di ITS ada atau di tempatnya bulan ada mata kuliah yang khusus untuk yang apa ya yang pelajaran pengupgrade itu ada yang ada yang apa kuliah apa ya mungkin mata kuliah yang berisi yang lebih kekinian begitu saya yakin ini kekinian dan yang gunanya atau manfaatnya bisa untuk keluaran penelitian itu yang utamanya sama untuk jualan jadi kan kita ini kan kalau jualan jualannya berupa jasa produk-produk hasil penelitian kita itu yang harapannya saya pengen begitu pengen bisa seperti itu mungkin Bu Ulan ada trik-trik atau apa yang kira-kira bisa bisa kami gunakan di kaum kolonial ini terima kasih makasih makasih Pak Surja pertanyaannya sebenarnya kalau kita lihat Pak Surja itu membuat alat early warning sistem banjir itu kan sesuatu sekali bisa di bisa diomongin gimana tapi bukan Pak Surja memang nguritin di sini dia butuh disosialisasikan ya Pak ya butuh disosialisasikan alat itu Pak ya sudah saya sudah buat videonya ini kalau Bu Ulan mau mungkin ada masukan ya mungkin kalau boleh ini saya sebentar ini 2 menit ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini jarak antara level sensornya dengan tiang penyangganya kurang lebih 3 meter kemudian di atas ini atas ini adalah alat untuk ada CCTV-nya saya percepat ini yang bagian terakhir ya demikian laporan serta bisa menilai file-nya ukurannya besar sekali 350 mega jadi saya mau share itu bingung ini pakai apa Pak itu ngambilnya itu saya pakai ini mirrorless camera terus kemudian yang edit anak-anak saya enggak kasih sepanjang editnya pakai Adobe ya makanya besar mungkin itu besar jadi makanya 300an mega bagus kok ayo yang lain mau komen boleh mikael itu mikael oh iya mikael angkat tangan ya assalamualaikum bu saya mikael zakaria dari teknik geometrika NRP 80 bukan mau komen video tadi sih lebih ke mau apa bertanya itu kan kalau tadi yang bapak siapa tadi yang tanya pertama yang terkait kuliner dan Pak Malin oh iya Pak Malin nah kan tiap daerah itu punya wisata kuliner punya wisata budaya dan sejenisnya sendiri-sendiri nah tapi gimana menggiring intensi orang-orang perhatian orang-orang ke semua wisata itu biar rata gitu loh karena kadang kayak orang-orang cuma ya kayak tadi kata Pak Malin lebih tertarik ke kulinernya doang lebih tertarik ke wisata budayanya doang atau wisata alamnya doang nah gimana caranya biar interesnya orang-orang ini kebagi rata gitu dalam satu daerah oh didatengin semuanya interesnya ke semuanya oh iya nanti setelah kita ke ini kita kesini 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 jadi semuanya impactnya rata gitu satu daerah itu dapet impact yang rata itu gimana ya terima kasih oke oke pertanyaan bagus tuh dari Mikael ya nah itu kalau menurut saya perlu yang namanya integrated diantara pengelola ya pengelola wisatanya yang mesti kalau memang wisata itu dikelola oleh Pemdanya atau Pemcupnya ya mesti bisa mengintegrasikan semuanya dalam satu paket betul itu penting banget untuk kita apa ya support semua support sistem yang ada di tempat wisata itu harus dimunculkan semua itu bagus banget kalau sudah bisa begitu dan idealnya memang begitu nah tinggal bagaimana pengelola itu mampu merangkul semua aktor-aktor yang ada di balik situ penarinya yang ada di situ atau dolanan anak yang ada di daerah situ untuk diperkenalkan kembali gitu kan dengan masuk dalam paket wisatanya gitu iya itu menarik itu Mikhail cuman kalau bagaimana caranya ya kembali ke pengelola masing-masing kalau itu di bawah pengelolaan swasta ya mestinya si pengelola swasta itu yang bisa melakukan itu gitu atau kalau di bawah dinas ya dinasnya juga mesti bisa melihat itu sih dinas pariwisata budpar ya budaya dan barisata itu bisa melihat itu untuk digali semuanya jadi terlihat itu sih kalau saya nggak bisa menjawab cuman harapannya begitu gitu Mikhail terima kasih kembali ke video Pak Surya yuk siapa yang mau komen kurang apa kurang apa atau gimana gimana nggak apa-apa ya Pak Surya ya buat masukkan ya silahkan aku kembali amin mungkin saya memberi jadi ini ini adalah bagian dari kuliah kita geowisata geowisata itu mengembangkan terkait dengan geopak geopak itu dia memberikan apa namanya memfasilitasi terkait dengan kondisi geologinya warisan geologinya atau geodiversitinya biodiversitinya dan kultural diversitinya jadi sebetulnya ada tiga yang yang diperhatikan tapi kalau misalnya karena tugas itu kan mahasiswa membuat tiga-tiga yang nanti bisa banyak sekali yang ditampilkan jadi mestinya makanya kita hanya ke arah geodiversiti yang kita harapkan dari tugas mahasiswa itu jadi memang disitu bisa ditampilkan secara sekilas terkait dengan kuliner, budaya dan lain sebagainya itu mestinya lebih menarik cuman nanti memang ada yang dulu itu mengirim sampai satu giga waduh ini kan pusing juga MP4 dalam bentuk 1 giga dan mengenai mengenai videonya Pak kayaknya tadi gak keterlibatan masyarakat gak kelihatan kayaknya itu harus nomor satu itu kayak menurut saya sih jadi masyarakat itu supaya itu juga masyarakat merasa memiliki itu jadi misalnya dibawa tinggal orang disitu tanya dia sudah tahu tapi kalau yang mahasiswa bapak dari luar luar nanti orang gak tahu itu mungkin itu saran kalau saya tentang video Pak Surya tadi saya mau nanya Pak Surya dulu sebetulnya video itu dibuat untuk apa sebenarnya lebih ke promosi jualan jualan alat oke jualan alat ya oke tapi gak terasa coba teman-teman terasa gak dijualin ketok emong dipameri ini loh aku buat bikin ini tapi tujuannya sendiri gak terlihat Pak jadi kalau boleh saran kalau memang niatnya jualan artinya kan orang harus beli orang harus ini ilmu marketing juga kalau orang harus beli kita harus tahu masalah orang itu supaya kamu punya masalah ini ini loh solusinya aku punya belian solusiku gitu kan komunikasinya kan sebetulnya seperti itu nah artinya di video tadi mestinya ada masalah dulu Pak masalahnya ditampilkan ini loh banjir terjadi kalau tidak ada awareness tentang bahaya ini ini akan merugikan itu orang tuh orang beli itu mesti dikasih tahu kue gak tukuin rugi rugi gitu loh Pak nah itu apa berseni bertutur itu yang harus ada di video tadi kalau memang tujuannya jualan ya sehingga setelah itu baru ini kami bikin ini tadi terlalu detail di pembuatannya di depan tuh tidak ada narasi sebetulnya kalau ditambah narasi itu akan lebih menarik gitu anak-anak itu yang buat gitu ini kita dari mana daerah mana kita bikin ini nih jadi ada ada human interest ya ada kedekatan manusia dengan manusia penontonnya kan manusia nah yang menyajikan manusia itu ada ketertarikan tersendiri kalau itu dibuat gitu ya ada narasi kita lagi buat ini nih tau gak ini kalau bahaya ini papa dulu disini kalau banjir gimana pak ada wawancara orang lewat kita siapkan pemain masyarakat setempat pernah banjirnya kayak apa aja sih pak ininya yang terjadi kalau apa namanya banjir yang paling parah disini dulu sampai apa pak yang dirugikan apa aja pak nah itu kan bahaya-bahaya yang membuat calon pembeli nanti ya juga ya kalau disini dulu pernah banjir emang kayak begitu coba ada alat itu diminimalisir nah di belakang ya kasih closing statementnya bahwa ini solusi untuk banjir di wilayah anda kontak person ini pembelian webnya ini memang dadaan buk bulan itu jadi hanya memikirkan video apa kontennya konteksnya memang belum konteksnya yang jadi dadaan saja ini mumpung pas-pasan udah tak videokan aja terima kasih ada contohnya ada contohnya pas kebanjiran dia hidup segala macam itu harus ada itu nah itu menarik ada kehandalan kota berapa gak masalah itu juga top cuman anggil gak benih pak biayanya tinggi biaya tinggi bikin banjir tadi pertanyaan pak surya tentang ini tentang bagaimana ke disiplin ilmu ini dari kolonial ke milenial jadi untuk kolonial supaya bisa update betul seperti Pak Amin juga kalau sebetulnya gini kalau di di kampus saya di perkuliah gitu-gitu aja apa namanya keilmuannya bicara tentang lighting itu 3 SKS bicara tentang fotografi itu 3 SKS cuman bisa aja saya kebetulan saya juga mau bikin workshop ya workshop film pendek itu 2 hari teori 2 hari praktek yang memang teorinya materinya itu dimampatkan disesuaikan sama keperluan sekarang yang pakai hp aja gitu kita saya kemarin 2020 itu bikin film dokumenter orderan dari Kemendikbud ya Kemendikbud tentang pandemi jadi rekam pandemi itu ada berapa orang ya 100 orang 100 orang di Indonesia membuat rekam pandemi ada 8 tema kalau tidak salah tema pendidikan tema religi tema apa apa itu ya itu cuman 5 menitan 5 sampai 10 menitan kami melakukannya pakai handphone mbak tayang kok gitu tayang di tv dan jadi ini di di internasional jadi kayak semacam apa murinya ya murinya internasional bahwa ini loh Indonesia melakukan rekam pandemi dengan sekian ratus video dengan berbagai macam bidang gitu yang terdampak nah itu untuk peralatan kita sesuaikan aja gitu kamera handphone itu sudah mumpuni kok gitu tinggal men behind behind the gun ya bagaimana orang-orang ini memang punya skill tahu sinematografi basic lah basicnya aja gitu nah itu kita mau kalau boleh share ini ya jualan pak jualan boleh saya tak ikut workshopnya nanti kalau boleh share saya mau share ini nanti kena project Pak Amin jualan 8% Pak Amin oh iya jualan nanti Pak Amin Pak Amin cari peserta Pak Amin 2% ya ini saya kebetulan saya sama suami itu sama-sama orang film pak suami saya kameramen sutradara juga bisa tapi bukan profesinya ya kalau saya penulis skenario sutradara bisa biasa biasa menyutradara tapi bukan profesi khusus sutradara kebetulan kami berdua sama-sama dokumentaris dokumentaris itu pembuat film dokumenter jadi cita-cita kami tua itu pengen ini Pak pengen jalan-jalan reling Indonesia untuk bikin film gitu nanti tunggu anak-anak gede Pak tunggu anak-anak kalau udah gede saya mau explore Indonesia mau bikin film dokumenter gak punya rumah kayaknya gak masalah ya jalan-jalan gitu anak-anak udah mentas cita-cita terima kasih Bu Kulan masukannya ada yang mau bertanya lagi masih ada yang resen tadi Dihin tadi kayaknya oh iya-iya Pak Dihin ya silahkan Pak Dihin tidak Pak ini apa cuma mau nambahin tadi sudah dijawab sama Bu Kulan kalau sebaiknya itu video itu berangkat dari 5W 1H kan jadi bisa lebih runut misalnya awalnya itu fenomena yang ada dulu terus solusinya apa kemudian baru sistemnya seperti apa dan cara installnya itu kayak apa terus fiturnya apa dan juga kontak persennya sampai bulan nanti ya betul betul ya Pak Dihin begitu benar ada lagi nah kadang-kadang kalau kita nggak prepare ya kalau kita shooting nggak prepare tadi itu di video Pak Dihin eh Pak Pak Suryaw maaf ya Pak ya karena tadi ada ada video yang bisa jadi studi kasus gitu ya kita pakai studi kasus video Pak Suryaw tadi ya benar-benar teman-teman semua melihat mencak mati kadang-kadang kalau kita kurang persiapan hal-hal kecil aja itu jadi bisa jadi menurunkan value atau sedikit mengganggu gambar dalam video ada yang ini nggak ada yang bisa melihat nggak apa sih tadi ada sesuatu tadi saya terganggu sama sesuatu sih ada gambar di dalamnya ada obyek tertentu itu mengganggu ibu-ibu tadi ya bukan sendal kuning Pak karena kan karena biasa ngeliat ini ya karena biasa ngeliat jadi kalau kita mau syuting ya dipastikan apapun yang masuk dalam frame itu clean gitu ya ini buat teman-teman yang mau bikin tugas gitu ya benar kita mau ini misalkan frame disini kita mau gambar wawancara gitu ya wawancara kalian si pawa wawancara dan yang narasumbernya nah dipastikan tuh background diantara kalian berdua disana itu clear clear itu maksudnya sesuatu yang enak dilihat jangan ada tong sampah disitu gitu geser pindah atau tong sampah yang dipindah atau orang yang wawancara itu dipindah atau di kanan-kiri antara kalian dengan si obyek itu ada apa itu mesti dilihat dalam frame kalau di pekerja film tugasnya itu adalah departemen artistik departemen artistik itu yang melihat apa namanya melihat gambar dari segi backgroundnya atau butuh property atau oh supaya kelihatan kayak petani gitu dikasih topi tani gitu topi caping atau oh biar ada efek ini habis lari gitu dikasih semprot-semprot mukanya semprot-semprot keringep gitu biar kayak keringep gitu nah itu itu hal-hal yang juga perlu diperhatikan ya dalam frame jadi framing itu dilihat di dalam situ selain obyek selain obyeknya sudah pas komposisinya perhatikan hal-hal lain jangan sampai bocor gitu kalau biasa orang film kalau pakai mic yang mic gantung itu boom mic itu jangan sampai micnya bocor atau ada benda-benda yang jemuran eh jemurannya ada underwear gitu kan kalau gak masuk dalam konsep kan itu mengganggu kecuali kalau di dalam konsep ada itunya ya gak apa-apa gitu itu salah satu yang juga perlu diperhatikan ya sama tadi itu yang dewasa ada anak yang bukan anak sih masih soal tapi pakai celana pendek itu kadang-kadang menurut saya sih ganggu juga kalau orang tua tapi kalau anak-anak gak apa-apa sih kalau sudah waduh agak ya ya betul-betul yang kayak gitu-gitu jadi kelihatan prepare atau tidak prepare itu sebetulnya kelihatan di situ ya terus penggunaan musik juga hati-hati musik itu kalau punya hak cipta gitu gak bisa keluar gak bisa di-share gitu ya nanti malah kena band akunnya ada kok apa namanya situs di Youtube juga kalau gak salah itu ada lagu-lagu free gitu ya yang tidak di yang tidak punya hak cipta itu ambil dari situ atau kalau gak ya buat lagu sendiri kalau memang punya skill silahkan gitu tapi sekarang teknologi itu bergerak maju banget loh pak maksudnya anak saya SD itu sudah bisa ngedit video pak jadi pakai hp-nya sendiri tanpa saya ngajarin kalau kalau biasanya saya sama suami ada project itu tugas saya itu di konseptor ya saya bikin naskahnya kemudian sutradara itu bisa gantian kadang saya kadang dia kalau kamera yang pegang pasti dia gitu nah edit editor mengedit film itu biasanya dia karena saya gak gak bisa saya cuma bisa order ini gambarnya taruh disini ini mundurin ini panjangin ini tempel tempel musiknya disini saya bisa order tapi saya gak bisa ngoperate saya merasa tidak punya skill untuk mengoperasikan aplikasi Adobe Premiere itu ya rasanya kepala saya dodol terlalu dodol untuk melakukan itu tapi anak saya nih kelas 6 SD sekarang dia melakukannya setahun lalu dari kelas 5 udah ngedit video sendiri di hp waduh canggih akhirnya sama bapaknya diajarin untuk tau tempo musik sama pergantian gambar dilatih sih akhirnya tapi artinya ya gitu anak sekarang nih canggih-canggih mahasiswanya Pak Amin yang ada disini teman-teman geofisika pasti lebih canggih dibanding saya sama Pak Amin sama Pak Surya pasti ya karena kalian ini apa ya pemilik penghuni asli ya penghuni asli dunia digital kalau kami ini pendatang tamu di dunia digital nah ini juga untuk apa ya di luar tentang videografi ini teman-teman mahasiswa geofisika khususnya ya hari ini gitu ya hari ini tuh dunia dalam genggaman bukan hanya slogan bukan hanya slogan tapi real ya sesuatu yang nyata di tangan kalian itu kalian sudah menggenggam dunia kalian bisa bikin apa saja kalian bisa cari apa saja yang bisa membuat diri kalian lebih baik lebih kaya kaya dalam banyak hal kaya dalam pengetahuan kaya dalam wawasan kaya dalam pertemanan bahkan ya juga bisa juga kaya finansial dari smartphone kalian dari apa yang dunia yang kalian genggam tinggal bagaimana kalian mau bergerak jangan mager gitu ya karena mager itu kalian akan membuat kalian tertinggal jadi terus ganggu diri kalian dengan dengan apalagi nih dengan deadline deadline tadi deadline yang dari kampus atau kalian bikin deadline sendiri kalian suka apa sih apa sih yang menjadi concern kalian apakah betul tentang batu atau betul tentang wisata ataukah di dalam situ juga ada tentang misalkan hal lain kuliner atau parenting atau psikologi atau apapun itu karena tidak ada bidang yang bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari bidang-bidang lain digali diasah terus skill kalian di bidang yang kalian inginkan dari saya ada itu aja Pak Amin apakah ada lagi yang lain ya sudah terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbelumnya mungkin ini ada foto bersama terlebih dahulu pada para peserta Bapak Ibu dan teman-teman bisa open camera Mas Dihin pemberian sertifikat gimana Nurina Sambil menyiapkan foto terima kasih Pak Mulan sama-sama Pak saya terima kasih juga atas kesempatannya bisa sharing di geofisika terima kasih silahkan ini foto bersama silahkan menonggalkan diri memperlihatkan malah kayak em